Tapi lu gak pernah dijahatin orang? Mungkin pernah tanpa gue sadarin Tapi lu gak merasa ada yang Lu pernah gak sih disakitin orang? Pernah lah I mean in what terms? Aduh Btw kalau lu Sub, sorry, sampai muncul Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please Subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya Hai, sub, 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 sub Selamat menjalankan ibadah puasa Gue doakan agar ibadah puasa kalian dapat berjalan dengan lancar Nah, di vlog gue kali ini Gue akan ngajak kalian untuk melihat menu buka puasa Salah satu figur Indonesia Figur ini top banget Udah gak usah dikenalin lagi Tapi gue pengen kalian menebak nih figur ini siapa Gue sudah berada di rumahnya Ini rumahnya, liat deh Rumah ini ada Ada sofa Di sini Ini tas gue ya Ini tas gue Di sini Terus udah ada lukisannya Di sini Gue ojok kalian lihat ke terasnya Nah, ini terasnya Jadi ini terasnya Ini agak kemalem Tapi kalau lu lihat pagi-pagi Atau siang-siang ini bagus banget Jadi ini adalah Pintu-pintu bekas Memang desainnya seperti itu Ini pintu-pintu bekas Yang di order khusus Untuk menghiasi halaman teras Kalau lu lihat ini pasti lu gak nyangka kayak potato head di Bali Nah, di sini ada binatang peliharaannya nih Lucu banget ini Ini binatang peliharaan Ini ikan cupang ya? Itu ikan cupang ya? Iya lagi Bukan deh Iya kan Iya Tapi kok kecil? Iya masih kecil Ini dia Reza Rahadianza Thank you banget Gue diperbolehkan untuk Melihat menu buka puasa lo Oke Menu buka puasa lo apa? Buat ini emang gelap ya? Ini gelap sih, agak gelap Mau gue pegangin center? Oh gak Nah, ini menu Ada kolak bikinan rumah Kolak, ini kolak pisang Terus ini ada tepe tahu wajib nih Ini yang menu wajib Terus ada lalapan timun wajib Terus sambal itu kalau gue Paling gak boleh dipindahin ke piring Kenapa? Jadi dia harus sambalnya tuh harus dicobek Karena gue suka banget Ambil sambalnya Dan rasain sambalnya tuh dari cobek langsung Ini lo yang ngulek sendiri? Enggak Kali gue Tapi kalau lagi Mbak gak ada Gue bisa bikin sambal enak Terus ini sup Gue paling senang sama Yang namanya wortel Dan kacang panjang Jadi itu biasanya harus lebih banyak jumlahnya Eh kok kacang panjang? Buncis Buncis Itu harus banyak Nah ini Ini sopnya Terus ini ada ayam Ini ada nasi putih Sambal Nah ini aja Ini? Oke ini ada yang goreng Ini gue sambil makan gak apa-apa ya Soalnya ini baru buka nih Temen-temen Panggilannya apa nih? Subs 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 Ini saya lagi buka puasa Di rumah Jadi Selamat berbuka yang lagi puasa Sambil makan Ngobrol-ngobrol Gak apa-apa ya Bet Gak apa-apa Gak apa-apa Gue senang banget nih Zah Thank you Thank you so much Dari Reza baru saja jadi tamu gue di Perspective Perspective Kenapa lo pilih ikan mas Koki? Pengen aja Terus gue dari situ ada koi kan Ada koi Oh iya ini lah kan ikan koi Terus itu ada satu ikan gurame Bayangin gak gurame tapi albino Itu hadiah dari sahabat gue Tuh 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 Yang ini ya Yang apa namanya Yang putih sendiri ya Yang putih sendiri Ya iya Tuh disana Gue emang suka ikan dari kecil Jadi gue selalu Apa punya mimpi dulu Waktu masih kecil tuh Aduh gue pengen punya Apa Pengen punya akwarium Pengen punya Kolam ikan Tapi kan dulu kayaknya kolam ikan agak susah Jadi sekarang udah bisa punya kolam ikan Oke dulu itu lo berarti Miara ikan di toples ya Di Iya kan Ini ya bekas-bekas Apa Kacang kek Atau kue-kuean gitu Iya Iya Miara nya di gitu Ah oke Nah bagus ya kayak gini ya Oke Zah Perbedaan antara puasa lo Tahun ini dengan puasa lo tahun lalu apa Puasa gue Tahun lalu bedanya Sama tahun ini Belum bisa keliatan Kenapa Karena kalau yang mudah pasti adalah Tahun lalu itu gak full Oh karena syuting Enggak sih Karena emang kelalaian aja Kalau karena syuting Kejai banget gitu ya Jadi Puasanya ada bolongnya tahun lalu Mudah-mudahan tahun ini Bisa full Sampai sejauh ini sih masih full Lo mulai puasa dari umur berapa? Dari umur dua puluh berapa ya Semenjak gue jadi seorang muslim Terus mulai belajar-belajar tapi gak pernah full Terus baru mungkin di usia setelah dua puluh dua kali ya Iya Itu udah mulai serius Maksudnya udah mulai lebih Emang puasa sebagai sebuah ibadah gitu Di bulan suci ini tuh ada sesuatu yang berbeda gitu Ada sesuatu nuansa yang berbeda Nuansa teduh Nuansa damai Lo sendiri rasakan itu gak? Di bulan puasa? Kalau iyalah pasti Tapi kan basically gue kalau puasa kan gue sendiri ya bet Iya Kalau sekarang lagi ada nyokap ya Cuma nama nyokap Bangunin subuh Apa? Sahur Terus nyiapin Nyiapin Bantuin nyiapin makan Kalau pas lagi di rumah Iya Kalau enggak ya Biasanya manasin sendiri Semua sendiri Gitu Zalung gak suka kayak makanan-makanan steak Atau spaghetti Or something like expensive food I do like I mean I like Tentang goreng Gue juga suka banget french fries Atau spaghetti gitu Tapi mungkin buat sekali-sekali kali ya Buat kalau lagi pergi gitu Mungkin oke lah Tapi itu pun gue biasanya kalau pergi juga nyarinya pasti Restorannya Indonesia Or Japanese I love Japanese food Oh iya I love Japanese food But spot traveling lo paling suka pergi adalah Jepang? Oh enggak Spot traveling bukan Jepang Apa? Sejauh ini Menurut gue sih Kalau di luar Indonesia ya Iya di luar Indonesia apa? Di luar Indonesia itu Apa? Barcelona Barcelona Oh menarik Kenapa Barcelona? Indah aja tempatnya It's very beautiful I know it's very beautiful So beautiful Gila Tapi banyak juga yang seindah Barcelona kan? Banyak Banyak kan? Kalau di Indonesia itu kayak misalnya Wakathobi itu gila Gua belum pernah sih gokil ya Oh iya? Heben Oh iya? Heben Wakathobi Tapi kan mahal kesana Iya ya? Iya lagi mahal Gua shooting Ya lu shooting dibayar Gua dibayarin Gua begitu tawar ganti-ganti Shooting apa di Wakathobi? Shooting filmnya Kamila Andini pertama kali Judulnya Mirror Never Lies Tau Kamila Andini kan? Anaknya Garinu Groho Dia yang menyutradarai film Yang terakhir ini apa ya? Apa deh filmnya ini yang terakhir dek? Ini terakhir? Iya Bukan yang Tulola tapi ya Skala nih Skala Oke Oke Itu di sana Di Wakathobi Wakathobi Oke Kalau lu berkaca pada karir film lu Film apa yang shootingnya paling berat? Penekar lengat emas Karena silat? Karena silat dan karena Di sebuah tempat dimana mataharinya berasa ada sembilan menurut gue Oh iya panas banget ya? Kokil Oh iya? Aduh ampun deh Panasnya gila Bet Uff Panas banget Dan lu belajar silat sama Itu tuh gak enak lu sambil makan maaf ya Bet Gak apa-apa gue juga lapor sih sebenernya Lu belajar silat sama siapa waktu itu ngajarin? Namanya Sing Sing Dia itu body double nya Jet Play dulu Oh iya? Oh iya? Iya Dia action choreographer nya Dia juga action director nya Oke Lu nonton Critical 11 gak? Nonton Itu favorit gue Itu favorit loh? Sama Arini ya? Iya Oh iya? Salah satu drama romantis gitu ya Iya Rongkom lah Iya rongkom Favorit salah satu favorit gue adalah Critical 11 Kau sius ya Felt so real Iya 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 Jadi gue suka banget I know Yang film sama Ayu Sita apa namanya? The Gift The Gift Iya Yang lu jadi orang songong tapi ya Sombong banget gitu Belagi Belagi banget Belagi banget Lu sebenernya enjoy gak sih Being arogan In the movie? I'm fine with it As long as? As long as there is a reason why Hmm That person became That Karena gue selalu percaya bahwa Gak ada orang yang sebenernya benernya jahat sih Oh iya? Hmm Tapi lu gak pernah dijahatin orang? Mungkin pernah tanpa gue sadarin Tapi lu gak merasa ada yang Lo pernah gak sih disakitin orang? Pernah lah I mean in what terms? Aduh Btw kalau lu Alphamirsa Ampe Saps Sorry Ampe muncela Ampe muncela Ampe muncela Ini pertanyaan susah banget Iya Disakitin orang pasti pernah lah Ya in what way? What do you mean in what way? Iya gue misalnya gini Disakit di Oke lu pernah sakit hati gak? Pernah Baik sama pacar Atau pernah Pernah lah Elah Gue gak percaya lu diputusin pacar Pernah Seriusan lu? Pernah Pernah banget I mean lu seorang rezervat hadian gitu? Tatanya Emang you Emang you Ini diputusin pacar baru-baru Oh enggak Years and years ago Pada selalu udah 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 Pernah Terus Sakit hati itu kan macem-macem ya Kita cuma karena diputusin pacar gitu Kerjaan Dulu gue pernah casting Terus ngeliat foto gue udah di tolong sampah Sedih banget Sedih banget Oh seriusan lu? Iya Dibuang Mungkin orangnya gak maksud untuk ngebuang Terus kayak Ngebuang gitu Tapi ya Mungkin udah gak up to date fotonya Atau apa Terus dia pokoknya taro aja di tolong sampah Mungkin dia lagi sortir-sortir Iya Ini casting model? Casting di PH gitu lah Kalau disebutin ya PH nya Ngesel tuh Kalau disebutin ngesel tuh PH nya Terus gue lagi selesai casting gitu Terus gue ke ruangan yang meng-casting itu Terus karena tolong sampahnya yang jaring-jaring Membesi Terus gue kaget Itu kayaknya foto gue Oke gitu Maksudnya gue kayak Ini foto gue di tolong sampah loh Yaudah lah ya gimana tuh kayak casting Terus Yah ampun Ini pada saat lu udah dikenal belum? Belum Belum dikenal Belum Berarti awal-awal karir Masih awal-awal bang Awal karir Itu gak mau buat lu ciut? Atau gak mau buat lu? Oh enggak Sakit hati aja How can you become so positive? Gue Ah menurut gue Satu ya Lu punya super power Menurut gue adalah Lu selalu positif sih Iya Ya i think that's your super power Hopefully Karena kamu positif banget Karena gue ngerasa bahwa Semakin kesini menurut gue hidup tuh Hidup tuh kan selalu berjalan Berputar Dan Sebenernya Kita tuh punya andil besar Dalam menentukan Nasib kita sendiri Kita sendiri Sebagai as a human being Kita tuh punya Andil besar Untuk menentukan juga Nasib kita sendiri Maksudnya mau kita bawa kemana gitu Tentu semua Akan at the end of the day Akan dibilang bahwa Itu semua udah yang diatur Nama yang maha puasa Tapi Kita tuh gak dikasih Kita tuh sebagai manusia tuh kan Kalau dalam agama gue ya Itu Derajatnya tuh paling tinggi Betul Jadi kita diberikan kelebihan Kita bisa merasakan sesuatu Kita diberikan kelebihan Otak Pikiran Segala macam Jadi gue rasa Dalam hidup tuh Iya Gak mungkin Cuman pasrah doang Gitu Gue sih bukan penganut Orang yang Bisa pasrah aja Jadi once Gue ngerasa down Gue akan kembali Berdoa pasti Tolong dikasih kekuatan Dan terima kasih Atas cobaan yang udah dikasih Tapi abis itu gue kan Nggak berusaha lagi Tapi bagaimana kalau orang bilang Seperti ini Oh lu kan Reza Radian I mean You have the good looks You have the good posture Lu bisa acting gitu kan Jadi lu sebenarnya punya benefit lebih Dibanding orang-orang yang Yang lain gitu Lu mungkin itu orang sekarang Lihatnya Orang sekarang? Gak Dulu lu gak seperti ini? Gak Karena dulu gue Kalau casting Kenapa gue selalu ditolak Dan butuh waktu Satu setengah tahun Untuk gue bisa lolos Dapat at least satu proyek aja Dan itu bukan pemeran utama Sinetron Iya Itu karena Untuk mereka Satu Gue kurang tinggi Masa sih Banyak lo yang lebih Pengen dibanding Banyak Tapi waktu itu Kalau casting gitu Kan kalau casting zaman dulu Lo dijajarin Iya Jadi lu pas dateng casting Lo ngeliat Siapa-siapa yang ikut casting Betul Badannya ada yang Udah proporsional Yang udah kece-kece Dan dandanannya Rambutnya Setelah gue jerawatan banget My skin is like Hell Ada fotonya gak? Gak Gak ada Gak ada Langsung gue cari Kalau ada sih gue Pasti akan kasih liat Karena I don't mind Tapi beneran Gue tuh lack of Foto-foto zaman dulu Terus gue ngerasa bahwa Dari situ Yang casting suka ngomong kayak Aduh Kamu kayaknya mukanya Mesti dibenerin dulu Muka seperti lo dimenerin Iya maksudnya Coba dirawat Kalau datang casting Jangan dalam keadaan lagi Lagi Emang lo secuek apa Bukan coek Karena gue kan Gue punya Kan gak terlalu punya apa-apa Gue juga belum mengenal Kayak Kalau zaman sekarang Kita udah bisa ngeliat di Youtube Tutorial makeup Buat cowok Misalnya gitu Atau apa Atau apa gitu Kan gue kan gak terlalu kenal Zaman dulu Jadi I don't know I don't know anything about it Gue inget banget Gue pernah casting tuh Di daerah Roxy Itu jauh banget Dari rumah gue Jadi gue mesti beberapa kali Naik angkutan umum Jadi Cineere Gue mesti naik 61 Sampai Pondok Labu Pondok Labu Gue mesti naik 619 Sampai Blok M Dari Blok M Gue mesti naik PD Apa dulu namanya Kalau bus yang warnanya biru Itu gue lupa Namanya apa dulu Kopami Kayak Kopami gitu Tapi depannya PD Tulisannya Itu naik itu Sampai daerah Matraman Terus turun di Matraman Naik Ojek Ke PH nya Gila ya Itu berapa jam sendiri Ada 2 jam ya Dan lepek kan Dan dateng casting Di saat yang lain mungkin Udah mukanya demek banget Udah berminyak Jerawatan ya Jadi mungkin orang sekarang aja Bisa ngomong lah Lo kan punya benefit Lo Reza Radian Lo sekarang Dulu gak kayak gini Dulu kan Perjuangannya juga Ke orang gila Iya benar Benar Lihat Reza Radian I mean Zaman dulu Lo mau ngomongin cakep Yang lebih cakep juga Banyak Banyak banget kali Benar Benar Lo kalau mau ada di industri Film Modal cakep doang sih Lo bertahan Setahun 2 tahun Syukur Sekarang Iya Karena yang cakep Ada terus Yang cantik Lahir terus Kalau cuma ngandelin Cakep cantik Gak kemana-mana juga Iya bener ya Iya lah Biner Kalau gitu What makes you different? Wah Gila Emang susah ya Saps Kalau ngobrol Sama Orang kepo Hauz beneran Iya Jadi itu Penembakan pertanyaannya itu Gokil Sampai gue itu skip Skip jawabnya Gagak gue kan pengen belajar dari lu Bener Gue tuh pengen belajar dari lu I've been a fan of your work Aduh Thank you man Tapi setelah gue tau Gue tuh pengen tau What makes Reza Radian Is Reza Radian I double up everything Effort Effort Cara gue mendalami sebuah peran Gue melihat banyak aktor-aktor yang bekerja keras Gue ngerasa kalau gue mau baik Dan mencapai sesuatu hasil yang gue inginkan Kayaknya gue harus kerja dua kali lipat Lebih keras dari orang-orang itu Berarti bisa kalau lu klaim Lu kerja dua kali lebih keras dari aktor lain Gue gak bisa klaim itu Tapi untuk diri sendiri Oh, untuk diri sendiri Untuk diri sendiri Gue harus bekerja lebih keras Daripada orang yang gue lihat Sedang bekerja keras Ya gue bener-bener Ngambil waktu gue tuh Untuk mempelajari acting tuh Baratnya lo bangun tidur Yang lo ingat adalah tentang seni peran Lo mau tidur yang lo ingat adalah tentang seni peran Buku yang gue baca Hal yang gue tonton Semenjak udah ada Youtube Apa yang gue tonton di Youtube juga banyak Interview-interview aktor Perjalanan Atau bagaimana cara mereka Appear in public Bagaimana cara mereka Develop their craftmanship as an actor Terus Director's point of view Itu kayak gimana Jadi gue ngegali semaksimal mungkin Supaya gue punya knowledge Yang gue rasa ketika gue share Oh, that will make you different From the other actor Oke, berarti lo lebih complete Maybe I don't know Terus gue mulai mencoba untuk Selalu merubah-rubah tone suara gue Di setiap karakter Yang gue jarang lihat Di film Indonesia pada umumnya Jadi Oh, that's things Ternyata gue lihat Di luar mungkin It's common Ada beberapa aktor yang melakukan itu Kok di kita kayaknya masih agak jarang Ada, tapi mungkin jarang Let me try How far can I go with it? Terus sebenarnya bukan let me try Tapi gue harus ngapain ya Untuk bisa mentransformasi vokal Oh, gue harus belajar vokal lagi Oke But you're willing to take a risk? Yes I'm willing to take a risk Seperti halnya film yang nanti akan kita bahas di acara lo itu tadi kan Iya, iya Perspektif Itu resiko Iya, iya Itu resiko dong Gagal Misalnya gue film Benyamin Oh, iya, oke Akankah berhasil atau gak berhasil gitu Kan cuma dua kemungkinannya Iya, betul Ya udah, itu resiko yang gue ambil Dan gue harus telan itu Itu harus gue jariin pelajaran Bahwa kemudian Boleh, tapi nanti aja nanti aja Itu manager saya di belakang Saps, itu manager saya di belakang Saps Iya, iya Makanya Arya Ibrahim Yoi Galak Abis Udah galak, pelit lagi Jam-belang-belang Jam-belang-belang Sebus aja Arya Apa duit? Makin galak, nanti salah dulu Gue udah denger lagi Domblo, Saps Ada yang tertarik? Soleh Ibadahnya lancar Ibadahnya lancar Baik hati Baik hati Yoi Kayak Kaosnya mahal Apa? Kaosnya mahal Eh, kaosnya mahal Sepatunya mahal Tasnya mahal Gila Wow, enak deh Berliannya Berenter Namanya Arya Nanti nomor telfonnya gue share di bawah Gue ada counter, gue kasih Instagramnya Oh iya, bener R. Arya Ibrahim Fotonya keren-keren Kameranya mahal Gila Kalau lu mau jadi influencer Difotoin Foto-foto Reza Ya gak? Ya kan? Gue kebalik Kalau buka Instagramnya Arya Itu kreditnya banyak di gue Iya, bener Foto taken by RR Itu tuh gue Jadi kebanyakan gue ngambilin dia untuk dia posting Bukan dia ngambilin gue Kalau manajer lainnya ngambilin artisnya Lo cari artis Atau lo komen di bawah Siapa artis Yang fotoin manajernya Posting di Instagram Bukan malah manajernya fotoin artisnya Silahkan Anda tulis di bawah ini Jadi gue mau pertanyakan yang artis yang mana Artisan dia sih Artisan dia ya Namanya Arya Ibrahim Satu, lo komit Ini kunci saya ya Satu, lo komit Dua, you breathe Everything about acting Dan ketiga, you're willing to take a risk Yang keempat, murid gue nih Apa nih? Oke Mungkin Tuhan sayang banget sama lu, Zah Amin Amin Bener, Zah Itu Tiga faktornya tuh gak cukup ya Sebenernya Untuk membawa seorang sukses Iya, gak cukup Tapi Gue gak bilang orang lain gak kayak gitu ya, Bet Iya Banyak orang lain yang bahkan mungkin kerja lebih keras lagi daripada gue Iya Tapi Maksudnya Untuk diri gue sendiri Gue harus menerapkan itu aja sih Iya, bener Dan gue juga seneng banget Karena Membuktikan ini gue, apa namanya Pandangan gue selama ini Reza Rahadian Yang ternyata Memang seperti apa yang Reza Rahadian Dibilang orang Yaitu lo Lo walaupun udah berada di atas ya Lo gak sombong, lo gak tengyil Amin Lo gak petatang-petenteng Iya kan? Dan lo Dan lo sederhana sih Can I say that you're Sangat sederhana Thank you Kok lo bangga sih sederhana? Hah? Kok lo bangga sih? Iya lah gila lah Iya enggak lah Kalau biasanya artis nih Kalau bilang lo keren Lo top Lo hypebeast? Anjrit hypebeast I've tried that look It just doesn't work for me It works Nanti gue makeup Eh makeup lagi Nanti gue makeover Mungkin nanti gue kasih liat lemari gue kali ya Biar lo makin tau Anjrit Gak ada dia Kau sih nih doang Boleh gak? Ntar gue mikirin ya Buat part 2 ya? Buat part 2 Buat part 2 Boleh, boleh, boleh Thank you banget Buat part 2 Tapi emang iya Gue emang Apalagi sekarang Wah gue makin Area udah mulai makin ketakutan Kenapa? Semenjak Yang gue baca Mentang Decluttering Sama ada yang di Netflix gue tonton itu Gue mulai Meng Apa ya Meng Meng Let go Let go Baju-baju Dan segala macem Mengurangi Mengurangi Sementara manager gue Ngerasa bahwa Lo udah terlalu kurang Selama ini Dengan gaya lo Dengan baju-baju lo Apalagi yang mau lo kurangin Macam lemari lo Banyak aja bajunya Tapi kan kalau lo pergi ke acara There's always There's always There's stylist Designer Stylist yang mau Yang mau ngasih Jadi gue tuh kadang-kadang ngerasa bahwa Aduh Lo sebagai aktor Lo baju juga Lo banyak disupport Alhamdulillah Jadi koleksi gue juga Nggak ada Sebenernya Jadi makanya gue pikir Lo koleksi piala sih Kelewatan pialanya Nonton di perspektif Pialanya banyak banget Perspektif I say ya dalam gue hidup Gue tuh suka banget nonton I say dalam gue hidup Gue tuh suka banget nonton Dan gue Dan gue tuh melihat You're one of a kind Bukan karena gue di rumah lo nih Iya, iya Bukan karena gue di rumah gue kan Bukan karena gue di rumah gue Bukan karena gue tadi dikasih makan Bukan dikasih kolak Atau bukan karena Sapa lo di luar jagain Gue kalau gue pulang Iya, bukan Tapi I think you're one of a kind Tapi yang buat gue kat adalah Lo Lo gak hidup sebagai seorang Artis Hmm Hidup lo tuh bukan artis ya Masih hidup lo Pasyarakat biasa pada umumnya I think so Iya Iya, iya Menurut gue sih Di sebagian Kayaknya sebagian kehidupan gue Yang gue jalanin I think I'm trying To live as As most of common people aja Kenapa? Kenapa? You have the privilege I do have the privilege To live above Tapi gue merasa bahwa It makes me feel Like I'm having a lot of energy More When I do live like that Gue kayak I feel grounded And I feel so blessed I feel like I can appreciate Even more With things that I have With what happens in my life Kayak misalnya Gue bisa tuh kadang-kadang Di depan rumah But lo percaya gak Zaman dulu Ngimpi gue bisa tinggal Di rumah kayak begini Gue ngontrak Dari tahun ke tahun Nyokap gue gak pernah punya rumah pribadi Jadi selama gue hidup sama nyokap gue dari kecil Itu kami selalu ngontrak rumah Dari satu petakan ke petakan lain Jadi ketika gue bisa punya rumah Yang Mudah-mudahan ini cukup sederhana lah ya rumahnya Enggak ini bagus Oke terima kasih Itu gue Kadang-kadang gue bisa berhenti depan nih Baru dateng Itu gue nyetir Terus gue Malam-malam tuh kadang-kadang Gue suka keluar gitu Melokok Terus gue cuma ngeliatin gitu Ya ampun Makasih ya ya Allah Saya masih diberikan kepercayaan Gue bisa Punya atap kayak begini gitu Bisa tinggal Bisa tidur di tempat tidur Yang Nyaman banget buat saya Sebenernya gue tau banget dulu gue tidur tuh di Ambalan yang suka Tukang jual-jual tuh Yang dari Apa namanya Kapuk Iya iya Dari kapuk Yang ada batalan yang kecil-kecil gitu Keras tuh Kayak karpet tapi bukan karpet Adalah bisa digelar Itu gue dulu tidurnya kayak gitu Jadi Menurut gue Dan gue gak pernah Self pity orang Jadi waktu gue susah Atau waktu gue struggling Gue gak bilang susah lah Tapi waktu gue struggling Untuk ukuran kehidupan gue dan nyokap ya Pada waktu itu Dan adik gue Itu ya Kita lewatin aja Iya Tapi makanya gue gak pernah menyangka Bahwa suatu saat gue bisa Ada di kondisi seperti ini Yang mungkin Ya lagi dikasih Alhamdulillah Mungkin suatu hari dicabut lagi Dan lo siap untuk saat dicabut Oh harus siap dong Harus siap Harus siap Dan gue rasa ya Gue gak akan terlalu kaget ketika itu dicabut Karena gue udah pernah ngalamin itu dulu Jadi I just Paling gue harus adjust lagi aja Dengan semua hal baru Yang mungkin akan muncul But That's life man I mean Sometimes you go up Sometimes Mungkin orang bilang Oh Reza sekarang aktor Gini-gini Ya mungkin Akan ada fase dimana Siapa ya Reza Rahadian Gitu Gak gue rasa gak Atau Mungkin akan ada orang yang Reza who Gitu ya bisa aja I don't think so Yeah well We don't know We don't know It might happen Yeah There's nothing last forever I don't know a lot For me there's nothing last forever You might have it now But maybe not tomorrow Yeah Wow Casi yang selalu nyakab gue bilang Jadi kamu jangan terlalu silau ya You can enjoy You can embrace it You can reward yourself With stuff that you like to buy Itu kan is a reward dong Boleh-boleh aja Gitu Gak ada yang salah But just remember Mauwa Kamu juga harus siap ketika nanti Suatu saat mungkin Berubah bentuknya Ini yang gue selalu kayak Cuman ingetin aja Bahwa ya Apa yang dipunyain sekarang Bisa suatu hari gak ada Dan gak usah terlalu Di glorified banget If you have something Jadi Ya udah Disyukuri Bersyukur tetap Tapi jangan terlalu glorified With what you can have today Gue yakin sih Zah Lo akan Pergi lebih jauh lagi Aduh amin Itu doa gue sih Iya Gue yakin Lo akan pergi lebih jauh Lo akan menginspirasi Lebih banyak orang Karena Lo bukanlah Lo tidak mengejar Fame Kemewahan Perhatian orang Yang lo kejar adalah Impact Impact Iya kan Yang lo kejar adalah Impact untuk banyak orang Jadi Dimanapun lo bisa berkarya Impactful Disitulah Kemudian lo akan ditempatkan Dan gue yakin lo akan Go far Amin Amin Dengan karya lo sekarang Gue doakan agar lo selalu bahagia Amin Thank you so much Thank you bet Thank you banget Silahkan lo mau kirim Doa buat Reza Silahkan komen di bawah Dan gue Dan gue sangat-sangat bersyukur Gue hari ini ketemu lo Thank you bet Ini apa namanya channelnya bet Robert Haryanto Robert Haryanto Jangan lupa di subscribe Ya nobody subscribe Dan loncengnya Jangan lupa di Nyalain Kalo youtube Apa namanya? Notification Notification Ya karena subscribe itu gratis Betul lo sekali Kayak gue udah cocok lo Oh iya Lo kenapa Lo kenapa gak punya Oke Lo kenapa gak punya youtube channel? Enggak Gue sempet kepikiran sih Cuman I don't know if people Like it I mean People like it Gue gak tau apa orang It depends sih sebenernya It depends on the content Iya kan Makanya youtube gue juga gak tau Konten apa Tapi lo gak boring Tapi lo gak boring Berarti people will like it Nah mudah-mudahan Jadi gimana guys Jadi gimana Comment di Ini kemunculan pertama kali gue Di vlog Di vlog Oh seriusan Iya Karena gue gak pernah muncul di vlog Oh really Yes Gak pernah kan Dek? Hah? Apa? Perlah kan? Apa? Gue lupanya Pernah ya Pernah ya Ya mungkin Sekarang Ya pernah Gue sejarang itu sih Tapi gak selama ini Makanya Ini juga Udah berapa nih bill gue nih? Reza udah setengah jam Nanti area yang kirim Area yang kirim Tapi lo mesti vlog sih Berarti gue gini ya Gue personally akan sangat support Tapi di sisi lain Lo tuh kaya loh Lo tuh kaya akan Filosofi Lo tuh kaya akan Pandangan hidup Dan lo tuh kaya akan Nasehatnya gak Ziza? Gue takut terlalu preachy aja nanti Nggak ya Lo jangan yang Kayak menggurui Tapi I mean What if you If you can tell your problem Ya share Lalu share Tapi lo look at On the bright side Oke Boleh Bener ya? Gue tunggu ya Nggak Belum tau ya Gue akan jadi subscriber pertama Gue akan jadi subscriber pertama Coba kalian komen dulu Di bawah nanti Di youtube-nya Channel-nya Robert Dan gue akan Lihat nanti kira-kira Menurut kalian Cocok gak sih Kalau misalnya Gue bikin youtube channel Bener 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 Gue akan bantu lo Untuk posting ini Terus gue akan Ini ya Gue akan Gue akan kirim report ya Kalo ya By the way Alhamdulillah Makanan sudah habis Tinggal tulang Kita biarkan Reza Untuk Sholat ya Hah? Mau sholat Insya Allah Insya Allah Ini udah selesai Lepas maghribnya Siap Thank you banget Reza Thank you ya Thank you so much Sukses terus Thank you Jangan lupa subscribe Nanti dapat pahala Kalau subscribe